Intro Awalnya dari kasus yang sedang viral di media sosial yakni seorang konsumen minuman siap saji mengeluh minuman tersebut terlalu manis seperti mengkonsumsi gula 3 kg dalam air Akibatnya pemilik merek minuman segera meminta konsumen untuk menghapus cuitan tersebut Selain itu, kejadian ini membuat informasi pencantuman takaran gula di kemasan produk minuman ramai dipertanyakan Berbeda dengan produk kemasan, makanan dan minuman siap saji memang lebih longgar pengawasannya termasuk kandungan nutrisi di dalamnya Dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2013 Hanya perusahaan yang memiliki gerai lebih dari 250 yang wajib memberi tahu informasi kandungan garam, gula dan lemak serta pesan kesehatan pada pangan Namun, menurut ILKI, konsumen siap saji berhak mendapatkan informasi tersebut Bahkan konsumen bisa meminta kadar manis sesuai permintaan Ya memang kalau kita bandingkan di beberapa negara itu, regulasi kita memang masih longgar ya Longgar dalam pengertian tadi, ada keharusan mencantumkan ingredient, ingredient itu kandungannya Tapi itu tadi ya soal kadarnya itu, catatan ILKI itu masih beragam Jadi kalau industri besar itu memang dia mencantumkan di labelnya Sedang produsen minuman siap saji lain, Haus menyatakan akan mematuhi Undang-Undang Permenkes nomor 30 tahun 2013 Terkait pencantuman kandungan gula dalam produk siap saji Kita sebenarnya sudah mulai ke arah sana Kita sudah di R&D, kita juga sudah dikerjasama Dengan peneliti-peneliti Baik di kampus, maupun di pihak swasta Untuk bisa, apa namanya Sehingga kita bisa menggunakan Gula yang lebih sehat ya Atau rendah kalori Konsumsi gula berlebihan memang berbahaya Salah satunya memicu penyakit diabetes Yang merupakan ibu dari penyakit lain Dan menjadi salah satu penyakit yang berbahaya di Indonesia Bahwa diabetes ini merupakan salah satu mother of diseases Ibu dari penyakit karena dapat menyebabkan penyakit yang banyak Jadi kalau dilihat, satu dari 11 orang di dunia merupakan menyenang diabetes Nah, kenapa dikatakan mother of disease? Karena tadi dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang lain Gagal ginjal, gagal jantung, komplikasi berbagai organ lainnya Kemudian diabetes di Indonesia dan di global Untuk itu, anjuran Kementerian Kesehatan terkait konsumsi gula per orang per hari Adalah 10% dari total energi Atau setara dengan 4 sendok makan gula per orang per hari Atau 50 gram per orang per hari Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!